Hai hari ini kita berkumpul semua disini untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang diserahkan oleh Joko Widodo kepada oligarki kepada rakyat pemilik yang sah kekuasaan sekarang bukan lagi berada di Merdeka Utara bukan lagi berada di Senaya Bukan lagi berada di Trunojoyo Bukan lagi berada di Cilangkap Bukan lagi berada di Gedung Bundar tapi berada di markas besar oligarki nasional yang berada kira-kira di pantai utara Jakarta Mereka lah yang mengendalikan semuanya Mereka lah yang mengendalikan siapa yang bisa mendapatkan bintang siapa yang bisa naik pangkat di Trunojoyo siapa yang harus masuk penjara hari ini siapa yang harus dibusuh di negeri ini itulah markas kekuasaan oligarki nasional ini yang harus ditarbut ini Jokowi sedang menyerahkan itu menyerahkan keruatan rakyat kepada mereka mereka lah yang mengatur semua negeri ini ketua-ketua parti di ujung pelunjuk dia hakin di ujung pelunjuk dia petinggi pertahanan keamanan di ujung pelunjuk dia mereka penegah hukum di depan lidah mereka ini menurut saya adalah kesalahan terbesar Jokowi Dodo karena memang dia tidak punya kemampuan untuk memimpin tapi dijadikan boneka oleh kaum oligarki harus diadili harus diadili karena Jokowi ya menyebabkan bangsa Indonesia lebih rendah di depan penjajah Belanda oligarki selang menggusur rakyat seluruh Indonesia Anda bisa bayangkan di rumpang sana tanda tangan bahli di depan Perdana Menteri Cina dengan Presiden Jokowi bulan Juli bulan Agustus Menteri Perkormen yang menetapkan menjadi PSN bulan September rakyat Indonesia harus diusir dan mengendal Cina datang bangsa diadap apa seperti ini pemimpin diadap apa seperti ini Anda bisa bayangkan di ibu kota negara yang dibangun bayat diusir dari sana dan dihanya diberikan hak guna usaha satu tahun tapi mengundang asing 190 tahun lebih diadap mana mereka dari Belanda di IKN di PSN 2 kira-kira 100 ribu hektare tanah akan diusir rakyat dengan harga 15 sampai 50 ribu rupiah dan dijual menjadi 20 juta 36 juta rupiah apakah diadap seperti ini kita biarkan itu semua adalah kelakuan oligarki saya ingin menyatakan hari ini DPR saya ingin menyatakan mari kita menyatakan semua yang kompensi kami adalah wakil rakyat untuk mengambil kembali keberadaan yang Anda jual wahai Jokowi selamat menikmati selamat menikmati